Kasus ibu rumah tangga di Palembang yang diduga jadi korban penipuan angsuran kredit melalui Bank BRI hingga kini belum menemukan penyelesaian. Ia sudah mengadukan peristiwa yang dialaminya ke Polda Sumsel pada Minggu 24 Desember 2024. Ibu rumah tangga yang mengalami peristiwa ini bernama Evi Susanti. Melalui kuasa hukumnya Suwito Winoto, ia mengakui pihaknya juga sudah menunggu selama 14 hari sesuai permintaan BRI Wilayah Sumsel untuk menyelesaikan kasus ini ke BRI Kantor Pusat. Sayangnya, pada Kamis 30 Mei 2024, tepat 14 hari sebagaimana yang dijanjikan pihak BRI Wilayah Sumsel, permasalahan ini belum ada titik temunya. Dan uang kliennya sebesar Rp701 juta untuk melunasi angsuran kredit yang sudah disetorkan ke Bank BRI tidak jelas junturungnya. Pihak Polda juga sudah melakukan pemeriksaan hingga ke BRI Pusat Jakarta. Sebab ini sudah kewenangan BRI Pusat karena menyangkut sistem dan jaringan. Hingga kini, belum ada tindakan apapun dari Bank BRI, Suwito menyebut pihaknya akan kembali melakukan demo ke Kantor BRI Pusat. Terima kasih telah menonton!